Dan dari situ saya mulai aware ternyata banyak nama pasar itu yang tidak sesuai dengan nama ilmiah Halo selamat pagi kembali lagi bersama Handi Kita sedang ingin membahas tentang batu permata Sorry baru bisa kita ngirim-ngirim ke si om ruby rebus Karena kita harus mengikuti program pemerintahan yaitu social distancing Harus bisa menjaga jarak satu sama yang lainnya Dan juga harus lebih aware lagi tentang kesehatan dan tentang kebersihan Selalu jangan lupa untuk memakai hand sanitizer Bersih-bersih tangannya semuanya Untuk buat kesehatan bersama Bagi yang sehat semoga sehat selalu Bagi yang sakit semoga disembuhkan Kenyataannya memang ada safir di Australia itu Cuman di pasaran diplesetin menjadi safir Australia itu yaitu kyanit Termasuk saya orang pertama kali kena itulah safir Australia Saya pikir tadi awalnya dulu berapa 7 tahun yang lalu saya beli batu kyanit Saya gak tau kalau oleh kyanit Jadi Saya pergi ke pasar rawa bening Saya beli batu ini batu apa karena biru bagus nih keren saya Keren saya ini bukan batu gini apa gitu Ini safir Australia cutting saat itu cutting ya bukan bukan yang seter cutting Nah pas saya beli itu Nah saya sempat ngomong ini saya memoin ya ya memoin aja ini alam kok Dia bilang begitu Memang gak salah memang itu batu alam kyanit Makanya saya gak komplain atau apa karena memang pertama kali saya belajar batu juga kan Saya akhirin bawa ke lab salah satu lab di Indonesia saat itu ke sky lab Dengan pak Nugroho langsung Saya ngobrol datang ke rumahnya ngelepin batu saya Oh ini kyanit dia jelasin ini kyanit Ya memang nama pasarnya itu nama pasarnya itu safir Australia gitu Dia cari tau oh ternyata memang ada Nah baru kali ini pun saya baru Sebenarnya dulu saya udah dapet kyanit safir Australia cuman enggak 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 besar Nah akhirnya saya baru Ini simpenan nama saya Saya belinya juga safir Australia Ini ada memonya Ini lumayan besar 10 karat Tetep kok kenapa harganya di kisaran 5 juta 10 karat Karena memang Satu pembelian saya kan langsung dari luar Harganya pun masih relatif terjangkau untuk kalangan tertentu ya Untuk yang bagi penghobi Menurut saya segini layak untuk di koleksi Karena menu software Australia jarang Ini juga ada yang blue starnya Walaupun starnya enggak terlalu Kelihatan berbentuk star kakinya Tetep enak dipandang Ada safir Australia yang bagus Terus ada harganya juga valuable banget Ruby macam-macam Seperti biasa Tergantung kualitasnya Nah disini ada Ini saya dapet dari bahan Saya poles Dia ada hexanya Ini memonya Sudah ada memo dari CGL Ini star ruby No treatment Digen blood Origin nya Tanzania Dia tadi berbentuk seperti ini Cuman saya potong Dia agak manjang Saya potong Dia berbentuk seginam Dia ada 4 koanya Banyak yang bertanya Tentang Birma lebih bagus Daripada Sri Lanka Ruby Sri Lanka Atau Ruby Tanzania Atau Ruby Afrika Pada umumnya Orang belum bisa memisahkan Antara treatment Treatment dengan kualitas Si batunya Jadi menurut saya Kalau batunya cantik Cantik aja Dan pasti ada nilai lebih Nah ini satu lagi Ada star ruby Pigeon blood Menurut sertifikat Memonya Sorry Pigeon blood 4,62 karat Origin nya Tanzania Sama Ini dari bahan juga Tapi bahan yang berbeda Nanti Saya akan bahas tentang Mungkin next ya Kita akan bahas tentang Ruby Bahan-bahan Ruby Bahan-bahan Saphir Seperti apa Saphir Sri Lanka Banyak warna Salah satunya Yellow Saphir Ini Yellow Saphir Sri Lanka Nah Ini batunya Nih Yellow Saphir Sri Lanka 2,96 karat Dimensi nya 7 mili Round Chabotion Yellow Nohit Kenapa sih Yellow Saphir itu Yellow Saphir itu Batu yang Salah satu Batu hobi saya Kenapa harus Yellow Satu Yellow itu sangat Menarik Aik-aik di mata Jadi Event itu Mau di dalam Ataupun di luar ruangan Yellow Saphir itu Menurut saya Manis 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 banget Jadi Menarik Warnanya itu Menarik Siapa pun yang melihat Nah Disini Yellow Saphir ini Yellow Saphir ini Dari Asalnya Dari Tanzania Beratnya 2,98 Dimensi nya 8,48 Millimeter Ikat perak Semoga dengan Adanya video ini Salah satunya Ialah Pertanyaan Ada yang murah Ada yang mahal Ada yang Ini Sintetik Siam Masih banyak Yang belum tahu Bahwa Siam itu Adalah Sintetik Ruby Sedangkan Yang asli Kalau orang Dengar Ratusan Puluhan Juta Sampai Ratusan Juta Sampai Bahkan Sampai Milyaran Kalau Dilelang Lelang Di luar negeri Karena Memang Semuanya Alam Alam Memproduksi Tidak Sebanyak Manusia Produksi Dan Manusia Produksi Itu Umumnya Kualitasnya Itu Sudah Bagus Semua Jadi Tingkat Rarity Itu Lebih Jarang Yang Alam Bagus Ketimbang Yang Sintetik Light Blue Star Saphir Srilanka Ini Dimensinya Starnya Bagus Badannya Juga Udah Enak Dilihat 5,95 Kerat Dimensinya 9mm Ini Natural White Star Saphir Ini Origin Srilanka White Traffis Saphir Jadi Batu Ini Unik Depan Belakang Batu Ini Unik Depan Belakang Belakang Traffis Depannya Ada Ada Starnya Ini Bisa Dilihat Jadi Apa sih Traffis Itu Traffis Itu Kalau Bahasa Mungkin Analoginya Seperti Ketika Alam Memproduksi Si Saphir Ini Dia Kelainan Genetis Dalam Artian Dia Menimbulkan Efek Asterism Itu Di Dalam Batuan Dalam Artian Inklusinya Itu Inklusinya Itu Berbentuk Star Atau Biasa Orang Kita Sebut Manggis Kulit Manggis Yang Jarang Ini Ada Di Emerald Sangat Jarang Di Emerald Masih Banyak Ditemuin Di Saphir Cuman Untuk Yang Untuk Yang Enak Dilihat Tidak Tidak Terlalu Banyak Saphir Saphir Black 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 Saphir Yang Di Pasaran Itu Yang Kualitasnya Low to Medium Jadi Ketika Diberikan Sesuatu Yang Kualitas Kaget Black Saphir Kok Bisa Semahal Itu Ya Bahkan Yang Punya Saya Yang Ini Yang Satu Ini Tidak Terlalu Mahal Juga Tapi Badannya Sudah Mulus Belum Dibilang Kristal Belum Tapi Badannya Sudah Mulus Dia Treatment Hit A Seperti Biasa Sudah Memo Sudah Memo CGL Black Star Saphir Ini Indah Banget Black Star Saphir Black Saphir Itu Ketika Sampai Di Tangan Itu Kayaknya Seperti Menyatu Sama Kulit Kita Kalau Black Star Saphir Itu Bukan Karena Kulit Kita Hitam Atau Kulit Sepet Tinggal Tapi Lebih 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 Hidup Kalau Pakai Black Star Itu Green Saphir Besar Lumayan Besar Dimensinya 13 mili 7 kerat Meja Lebar 13 mili Dengan Berat 7 kerat Itu Meja Lebar Tetap Komen Hit A Green Star Saphir Ada Tiga Hal Yang Bisa Kita Dapat Dari Permata Pertama Buat Perhiasan Itu Sudah Pasti Awalnya Perhiasan Untuk Menghiasi Jari Anting Leontin Dan Sebagai Lainnya Dan Yang Kedua Investasi Jika kita Membeli Batuk Permata Dengan Harga Yang Sesuai Pada Saat Itu Pada Saat Pembelian Tahun Itu Saya Jamin Dengan Kualitas Yang Bagus Yang Dicari Orang Pasti Harganya Akan Naik Seiring Perjalanan Waktu Karena Itulah Supply End Demand Hukumnya Seperti Itu Ketika Dicari Pasti Nilai Akan Naik Tapi Permata Ini Bukan Liquidable Dalam Artian Seperti Emas Yang Bisa Dicairkan Kapan Saja Yang Terakhir Crystal Healing Apa Itu Crystal Healing Crystal Healing Itu Banyak Dari Zaman Dulu Zaman Dari Zaman Dulu Orang Percaya Batu Itu Dapat Menyembuhkan Contohnya Batu Giok Bagi Kalangan Suku Etnis Tionghoa Di China Daratan Sana Banyak Pangeran Pangeran Banyak Raja-raja Yang Memakai Giok Bahkan Tempat Tidurnya Itu Memakai Batu Giok Kenapa Karena Dipercaya Giok Dapat Sifat Menyembuhkan Kualitas Permata Seperti Ini Kita Dapat Kedua-duanya Selain Menabung Kita Dapat Energinya Juga Apakah Ini Seperti Batre Ketika Kita Pakai Dia Bisa Recharge Lagi Saya Banyak Yang Bilang Seperti Itu Karena Kan Batu Itu Prosesnya Jutaan Tahun Dan Itu Prosesnya Jutaan Tahun Dan Itu Menurut Saya Itu Banyak Energi Yang Terserap Di Dalamnya Dalam Pembentukan Ini Jadi Ketika kita Pakai Itu Akan Mengeluarkan Inner Beauty Kita Jadi Terkadang Ada Orang Berbicara Ketika Pakai Batu Ini Kok Panasan Batu Ini Kok Gue Hadam Batu Ini Kok Gue Bisa Tidur Satu Kita Membedakan Dengan Sugesti Terkadang Di bawah Alam Sadar Kita Membuatnya Seperti itu Padahal Tidak Seperti itu Tidak Semua Batu Mengandung Energi Yang cukup Besar Tapi Dapat Dirasakan Dan Saya Pernah Dapat Teman Yang Pengalaman Seperti itu Dia Maka Batu Itu Dia Berangsur Rangsur Pulih Gitu Dari Penyakitnya Itu Positifnya Yalah Sugesti Itu Yang Membantu Dia Untuk Bisa Sembuh Gitu Apapun Itu Juga Memang Ada Energi Dalam Batuan Dan Saya Mempercaya Itu Dan Dari Itu Dia Men suges Dirinya Membuat Si Energinya Itu Menjadi Lebih Besar Lagi Itu Yang Saya Percayai Semoga Kita Akan Pertemu Lagi Di Di Om Rubi Rebus Dalam Pembahasan Batu Batu Yang Lain Terima Kasih T T T T T Terima kasih.